Hai kali ini kita akan coba meringkas behavior yang sama tapi di picture box yang berbeda dalam hal ini mungkin saya memiliki tiga buah picture box di tab page 3 kalau mau nambahin tab page itu tinggal klik tab di sini lalu ada tanda panah di sini kalian bisa menambahkan tabnya sesuai dengan yang kalian mau berapa jadi di sini saya memiliki picture box yang memiliki behavior behavior kalau hover warnanya berubah menjadi red back color nya kan kalau lift back color nya berubah menjadi blue yang saya maunya kalau ini kan cuma berjalan di satu picture box saja yaitu yang ini doang kalau hover sama lift dia akan berubah seperti ini tapi yang ini belum berfungsi karena memang kita belum menambahkan codingnya untuk itu untuk meringkasnya memang kalau sekarang kita kan tahunya pasti kita akan bikin hal yang sama juga di picture box tiga dan itu kalau kita punya banyak picture box lainnya otomatis akan membuat itu tidak rapi jadi nanti ada picture box 2 mouse over picture box 2 mouse lift nanti ada picture box 3 mouse over picture box 3 mouse lift padahal isinya kurang lebih sama begini-begini juga yaitu mengganti back color menjadi color apa gimana cara meringkas ini ini adalah kita akan coba membuat fungsi baru yang namanya mungkin kita boleh bebas kasih misalkan jadi saya menambahkan fungsi baru seperti ini dengan handles nya adalah si picture box 2 mouse over itu sebenarnya bisa menambahkan handle saya itu dalam jumlah banyak jadi nggak cuma satu handles jadi dalam hal ini kita bisa bilang kita copy paste terus kita pisahkan dengan koma kayak gini jadi kita sebutin kita mau Hai kurang lebih seperti ini jadi saya memiliki fungsi yang saya kasih nama seperti ini bebas penamaannya tapi handles nya itu menghandle banyak picture box sekaligus yang kondisinya sama-sama mouse over semuanya seperti ini lalu bagaimana kita mengisi bagian disini karena kan ini bahas sangat bergantung pada picture box yang lagi diklik yang mana kita nggak bisa bilang pada saat klik picture box box 3 bisa-bisa kita bilang picture box 2 nya yang kebekal berubah kita mau picture box 2 ya picture box 2 picture box 3 picture box 3 untuk seperti itu kita masih melakukan direct cache jadi kita akan membuat suatu variabel menganggap satu variabel misalkan koceng kayak gini sama dengan kita bikin bikin dia itu direct cache lalu kita isi sendernya yaitu objek apa yang lagi bereaksi dan kita akan bikin dia global yang penting dia adalah picture box seperti ini jangan begitu si variabel ini adalah dia akan menerima objek apa yang sedang lagi di interaksi selama dia itu adalah picture box barulah kita bisa menganggap dia kita ganti dari si back color nya menjadi color yang kita mau di sini yang biru ya berarti yang blue kayak gitu lah kita copy seperti ini berarti kita nggak perlu lagi ini dengan begitu sekarang si koceng biru dan si koceng merah ini kita sudah memiliki fungsi yang kurang lebih sama ini tadi nggak sengaja kekopas ya kalau kita jalanin kita lihat hasilnya itu sekarang ya mereka semua memiliki behavior yang sama karena kita sudah bisa melakukan satu fungsi bisa menghandle banyak picture box seperti itu kira-kira dan kita bisa membuat jadi lebih ringkas dan lebih rapi codingnya tentu saja jika lebih praktis sekian tutorial kita kali ini thank you for watching keep learning sampai jumpa di tutorial berikutnya